Ini ada contoh soal untuk permasalahan traveling solacement problem dengan penyelesaiannya menggunakan algoritma Nearest Neckberg. Jadi di sini ceritanya ada seorang agen loper koran yang harus menyelesaikan tugasnya untuk mengantarkan koran ke 5 alamat berbeda yaitu lokasi 1, 2, 3, 4, dan 5. Agen tersebut memulai perjalanannya dari kantor yaitu lokasi 0. Carilah rute minimal yang sebaiknya ditempuh oleh agen tersebut agar agen tersebut dapat segera kembali ke kantor setelah menyelesaikan tugasnya. Nah ini jadi permasalahannya adalah modal TSP. Jadi di dalam permasalahan TSP itu perjalanan dilakukan secara sekaligus. Jadi perjalanan tidak boleh kembali ke lokasi awal sebelum semua lokasi tujuan itu dikunjungi. Jadi beda dengan PRP. Kalau PRP itu kan masih harus bolak-balik karena ada keterbatasan kapasitas. Nah di sini diketahui data matriks jaraknya antar lokasi tujuan dalam kilometer. Jadi di sini ada tujuan awal adalah 0, kemudian, sorry bukan tujuan, lokasi awal adalah lokasi 0, kemudian lokasi tujuan itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini adalah matriks jaraknya. Jadi bisa kita lihat di sini jarak antara lokasi 0 ke lokasi 1 adalah 8 km, lokasi 0 ke lokasi 2 adalah 5 km, kemudian misalnya dari lokasi 3 ke lokasi 1 itu 2 km, dan seterusnya. kemudian yang garis diagonal ini nilainya pasti 0, 0 ya, karena ini kan dari 0 ke 0, 0, 1 ke 1, 0, 2 ke 2, 0, dan seterusnya. Nah kemudian coba kita selesaikan dengan menggunakan algoritma nearest neighbor. Jadi kalau di dalam algoritma nearest neighbor itu prinsipnya adalah lokasi yang akan dituju itu adalah lokasi yang memiliki jarak terdekat. Jadi misalnya di sini mulainya dari lokasi 0. Lokasi 0, dari lokasi 0, si agen loper koran itu bisa memilih mau ke lokasi 1 dulu, atau ke lokasi 2, ke 3, ke 4, atau ke 5. Nah karena kita menggunakan algoritma nearest neighbor, maka kita cari lokasi tujuan yang memiliki jarak terdekat dari lokasi sebelumnya. Kita lihat di sini dari 0 ke 1 itu kan 8 kilo, 0 ke 2, 5, 0 ke 3, 5, 0 ke 4, 2, 0 ke 5, 6. Karena kita cari jarak terdek, maka yang kita pilih dari lokasi 0 adalah ke lokasi 4. Nah ini ya sudah saya tuliskan tadi lokasi awalnya adalah lokasi 0, dia harus memilih mau ke lokasi 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah ini kemudian jarak masing-masing ya, dari 0 ke 1 itu 8 kilo, 0 ke 2, 5 kilo, dan seterusnya. Karena nearest neighbor, maka kita pilih yang memiliki jarak terpendek dari lokasi sebelumnya. Sehingga dari lokasi 0 kita pilih lokasi 4. Nah kemudian setelah dari lokasi 4, dia harus memilih mau ke lokasi 1, 2, 3, atau 5, sisanya tadi yang belum dikunjungi. Kalau dari lokasi 4 ke lokasi 1 itu jaraknya adalah 3 kilo. Ini ya kita lihat dari matriks jaraknya, 4 ke 1, 3 kilo. Kemudian 4 ke 2, 10 kilo. 4 ke 2, 10 kilo. Dan seterusnya. Nah kita pilih yang jaraknya terpendek. Berarti di sini yang terpendek adalah 3 kilo. Sehingga dari lokasi 4 menuju ke lokasi 1. Kemudian dari lokasi 1, pilihannya yang belum dikunjungi 2, 3, dan 5. Salahnya sama ya, begitu seterusnya sampai semua lokasi sudah dikunjungi. Jadi terakhir di sini dia mengunjungi lokasi 2. Nah sesuai dengan ketentuan di dalam permasalahan TSP, setelah semua lokasi itu selesai dikunjungi, dia harus kembali lagi ke lokasi awal. Sehingga dari lokasi 2, dia harus kembali ke lokasi 0. Jadi dari 2 ke 0 itu jaraknya adalah 5 kilo. Sehingga rute minimum yang terpilih dengan algoritma nilis network adalah dari 0 ke 4, 1, 3, 5, 2, kembali ke 0. Dengan total jaraknya adalah 16 kilometer.